Pasca Rizky Febian Manggung di Semarang, Minggu 16 Oktober 2022, dan di hari yang sama, Mahalini Raharja konser di Madura. Kini, keduanya tidak ada update status akan keberadaan dan sosoknya. Akibatnya, para fansnya pun mengaku kangen dan mencari-cari keberadaan Iki Lini, meski hanya sebatas status. Untuk menginformasikan dirinya sedang apa, lagi ngapain, dan apakah baik-baik saja. Ya, sebagai idola yang tulus, tentunya hal tersebut bukanlah hal yang berlebihan. Ibarat pasutri atau pasangan suami-istri. Jika salah satunya menghilang, tentunya ada rasa khawatir. Demikian pun para idola Iki Lini. Namun benarkah informasi, Rizky Febian dan Mahalini yang masih berstatus pacaran, sudah melakukan hubungan layaknya suami dan istri. Jawabannya betul. Berikut YouTube channel berbagi cerita, CBC mengungkit fakta yang sebenarnya, dan sedikit pun tak ada yang ditutup-tutupi. Baru sehari tak ada kabar, para fans Rizky Febian dan Mahalini Raharja sudah merasa khawatir. Lantaran, tak ada kabar dari sang idola, meski hanya sebatas status akan keberadaan atau keadaannya. Ya, profesi artis tidak akan pernah luput dari sorotan media, mulai dari perjalanan karirnya, kehidupannya, hingga kisah asmaranya. Seperti pasangan artis muda yang sering memperlihatkan gaya pacaran romantis di media sosial maupun di dunia nyata, hingga selalu menjadi sorotan netizen. Beberapa gaya pacaran pasangan artis muda saat ini, bak pengantin baru yang kerap mengumbar kemesraan. Walaupun begitu, tak jalan juga artis muda yang kasmaran, memiliki gaya pacaran yang produktif dan sehat, sampai menghasilkan uang dengan karya bersama. Rizky Febian dan Mahalini Raharja misalnya, pasangan kekasian resmi berstatus pacaran sejak 7 Februari 2022 lalu, atau sudah memasuki 9 bulan perjalanan cintanya, tepat pada 7 November mendatang. Tak hanya perjalanan karirnya yang mencuri perhatian publik, pasangan dua budaya, Bali dan Sunda ini, dikenal gaya berpacaran Iki Lini Sapan Akrab keduanya ini, selalu mencuri perhatian netizen. Pasalnya, pasangan muda yang tengah dimabuk asmara, memiliki gaya pacaran yang bisa dikatakan sehat dan produktif. Tak hanya sekedar pacaran, Iki dan Lini seperti sudah menjadi sepasang suami dan istri, yang sudah berpikiran untuk masa depan dan membuat penghasilan bersama, seperti main film Senja Hari Ini Indah, yang tayang setiap hari Jumat di CXO Media, pun tak jarang berduet bareng pada sebuah konser. Di waktu yang lain, mereka juga sama dengan pasangan kekasih pada umumnya, yang kerap menuangkan waktu bersama seperti jalan kemal, lipuran di sela-sela konser, hingga merayakan momen lebaran atau hari kebesaran lainnya, sekalipun mereka beda keyakinan. Tidak main-main, Iki Lini juga berniat untuk menikah mudah pada 2023 mendatang. Semoga tahun depan, Nah ini, Semoga tahun depan, Amin, Amin, Lagi mau, Tapi hati lagi, Makeup buat rewet hari ini, Amin, Amin, Guys, Dengan ini, kami menyatakan, Amin lah bersamaku, Semoga bisa terwujud. Saya nikahkan saudara, dan saya kawinkan saudara dengan seorang perempuan. Dengan mas kawin, uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Takkan pernah ada yang lain di sisi, Segena jiwaku hanya untukmu, Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi, Layaknya pasangan suami istri di luar sana, Iki Lini saat ini pun sudah melakukan hal demikian. Seperti saling merindukan ketika jauh, Saling memberi perhatian di saat kurang sehat, Saling mengunjungi rumah orang tua. Namun, Untuk melakukan hubungan yang satu itu, Layaknya pasutri atau pasangan suami istri pada umumnya, Hingga membuahkan hasil maksimal, Yakni buah cinta. Dipastikan Iki Lini belum melakukan itu. Kehormatan dan kepercayaan kedua keluarga, Masih mereka junjung tinggi hingga detik ini. Pasalnya, Kalau mereka berani melakukan hal demikian, Hingga menghasilkan oleh-oleh bernyawa, Dan mereka namai kesempurnaan cinta, Maka karir mereka berdua menjadi taruhannya. Namun, Mimin berharap ketika sudah saling menghalalkan kelak, Calon buah hati mereka akan tumbuh sehat di awal pembibitan, Hingga hadir ke dunia ini, Disambut senyum haru oleh kedua orang tuanya, Dan pastinya semakin memperharap keharmonisan kedua keluarga. Hingga informasi ini dipublikasikan, Keduanya hanya menguple status rilis lagu yang akan dinyanyikan naiki, Pada konsernya di Malaysia, 20 Oktober mendatang. Sementara update status mahal ini, Adalah daftar lagu terpopuler di salah satu FM, Dan lagu collabnya bersama Aiki, Yakni Your Mind, Menempati posisi kedua. Serta update status lainnya, Neng Lini memberi ucapan hari jadi pada Fembesnya, Yakni hari ulang tahun My Linus Oficial. Terima kasih. Sampai jumpa di depan dari sana, I don't like to know if I'm not having sex, Suami mohon maaf lahir dan batin, Aku udah maafin sama salah-salah kamu sama aku, Jangan diulangin lagi. I don't like to know if I'm not having sex, Mohon maaf lahir dan batin, Aku sayang banget sama kamu, Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih